Sekarang saya akan memberikan tip cara membaca kode kerusakan pada sekelah motor injeksi Honda Supra X. Ketika kunci kontak on, lampu peringatan FI akan menyala beberapa detik kemudian mati. Kalau menyala terus, berarti ada kerusakan. Menyalanya lampu FI itu tergantung ke komponen apa yang berusakan. Atau yang mengalami masalah. Sekarang bagaimana cara membaca kode kerusakan, saya akan simulasikan. Ini nyala berarti tidak normal. Bagaimana cara menentukan kode kerusakan adalah dengan cara menghitung kedipan lampu FI. Nah kita hitung, kita off-kan. Makan lagi kemudian hitung pertama berkedip. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh kedipan. Tiga, tujuh kedipan itu untuk kode kerusakan IoT sensor atau engine oil tenteratu sensor. Kalau satu yang mengalami trouble, maka tujuh kedipan akan selalu berulang dengan tidak dulu sebentar kemudian berkedip lagi tujuh kali, tidak lagi kemudian terus berulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti selama, nyala lagi tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah itulah kode kerusakan untuk DOT. Kemudian untuk MAP atau Maniple Absurd Pressure, itu kode kerusakannya adalah satu kedipan. Kemudian untuk TT sensor, itu delapan kedipan. Dan untuk IAT, itu sembilan. Kemudian untuk injektor, kode kerusakannya dua belas. Dan untuk ECM, tiga, puluh tiga. Kemudian untuk BAS, lima puluh empat. Bagaimana menghitung yang puluhan? Anda tidak usah capek karena mudah sekali. Untuk puluhan, satu kedipan panjang dihitung sepuluh. Seperti berikut ini. Satu, nah ini sepuluh, dua, satu, dua. Seperti itu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Mati, berarti tadi EOT. Mati lama, nah ini. Sama, sepuluh, satu, dua. Jadi kalau kode kerusakannya ada dua, nanti lampu FI akan menyala dari kode kerusakan yang lebih kecil. Seperti ini ada dua kerusakan, EOT dan apa, injektor. Maka yang pertama muncul adalah EOT, karena EOT kan tujuh, injektor dua belas. Akan terus berulang. Nah, ini sepuluh, satu, dua, ya. Ini akan tujuh lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini yang injektor sekarang, mati dulu. Nah, lama, sepuluh, satu, dua, berarti dua belas. Itulah cara membaca kode kerusakan pada sepeda motor Supra X tahun 2015.